Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Iki Aktaf Yanti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam podcast One Day One Innovation Telah hadir bersama kami di sini, salah seorang guru inovatif dari SMA Negeri 1 Sembawa Selamat datang kepada Mbak Esti Malinda SPD Selamat datang, gimana kabarnya Mbak Esti? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, baik kita sekarang berada di sekolah ya Sekolah SMA Negeri 1 Sembawa Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang inovasinya yang diberi judul Kartu Pelajar Terintegrasi dengan E-Library Sitampan atau siswa tanggap membaca, menulis, dan pandai Jadi dikasih nama Sitampan ya, seperti yang ada di sini gitu ya Nah, sebelumnya latar belakang dari adanya inovasi ini seperti apa Mbak? Baik, terima kasih sebelumnya tim Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sudah hadir di sekolah kami Baik, E-Library Sitampan ini adalah merupakan salah satu program unggulan dari SMA Negeri 1 Sembawa dan juga merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari tema berekayasa berteknologi untuk membangun NKRI Jadi dari tahun 2021, E-Library Sitampan ini sudah ada Kemudian dari E-Library Sitampan ini kami ingin mengembangkan suatu inovasi yang baru agar apa yang sudah ada ini mudah diakses Mbak Mudah diakses karena semua yang dibuat oleh siswa baik itu tugas-tugas yang diberikan guru yang dimasukkan ke dalam E-Library yang berbentuk PPT, kemudian video ataupun portfolio yang dibuat siswa ini sangat menarik Mereka sangat kreatif untuk membuat suatu rancangan inovasi itu tugas-tugasnya dengan sangat baik Kemudian bagaimana sih tugas-tugas siswa ini bisa diakses oleh seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Sembawa Jadi mereka bisa berliterasi Kemudian ini apa di literasi dulu di rapor pendidikan ini di rapor pendidikan SMA Negeri 1 Sembawa ini masih rendah rapor pendidikannya tentang literasi Jadi bagaimana E-Library Sitampan ini mudah diakses oleh seluruh siswa di SMA Negeri 1 Sembawa Jadi dalam arti memang kita punya kartu pelajar yang selama ini sudah ada gitu ya Sudah ada kartu pelajarnya tapi hanya identitas diri Kalau ini dia sudah bisa mengakses e-library gitu ya Oke karena untuk meningkatkan minat literasi dari siswa Nah selain itu manfaat atau dampak yang sudah dirasakan oleh siswa seperti apa? Dampaknya itu seluruh siswa itu bisa mengakses rak-rak e-library seluruh siswa Jadi kartu pelajar ini dibuat per kelas gitu Per kelas ada rak bukunya Pertama itu pengumpulan data diri siswa terkait dengan nama, NISN, kemudian juga fotonya, pas foto Kemudian link-link rak buku yang sudah dibuat oleh siswa masing-masing Kemudian kami kumpulkan ini dibuat desain kartu pelajarnya Kemudian bisa di-scan dengan barcode Kemudian di barcode itu muncullah rak buku seluruh siswa setiap kelas Jadi mereka bisa berliterasi, bisa membaca, bisa melihat hasil apa yang sudah dikerjakan oleh peserta didik masing-masing Itu bentuk kartu pelajarnya kayak kita kartu pelajar biasa ya? Iya Oh ini ada di sini contohnya ya Nah ini contoh kartu pelajarnya, berarti ini bisa mengakses e-library langsung ya Beserta rak-rak belajar yang sudah ditentukan oleh kelas masing-masing gitu ya Oh oke Nah ini tentunya punya tim ya, Mbak ya Itu hambatannya apa nih selama melaksanakan inovasi, mengintegrasikan kartu pelajar dengan e-library ini? Iya, ini kita mungkin kendalanya bagi siswa-siswa yang belum punya handphone ya Oh oke Oke, kalau ada yang belum punya handphone itu difasilitasi oleh sekolah, itu berupa TEP Itu berupa TEP, jadi bisa difasilitasi oleh sekolah Kemudian hambatannya mungkin tidak terlalu banyak ya Karena memang sudah ada data dirinya, lingrak e-library-nya sudah dibuat memang karena kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Jadi memang tidak terlalu ada hambatan yang berarti ya, mungkin secara teknis saja ya Karena mungkin untuk pengumpulan lingrak bukunya gitu Ataupun kalau ada update data siswa mungkin ya Oke Nah harapan ke depannya nih untuk integrasi kartu pelajar dengan e-library ini seperti apa, Mbak? Iya, semoga bisa program ini sangat bagus ya karena bisa meningkatkan minat baca peserta didik Kemudian kita bisa melihat kreatifitasnya peserta didik Dan bisa ditingkatkan dan terus berlanjut kartu pelajar ini Terus berlanjut karena mudah setiap hari siswa membawa HP gitu kan Bisa langsung di-scan di barcode-nya Jadi bisa melihat hasil di link e-library-nya Dari segi minat baca ataupun minat literasi menulis, membaca itu tadi Itu ada nggak pernah diukur gitu ya Atau berapa sudah minat baca anak-anak ini Atau sudah ada pengukuran sendiri Sejak adanya integrasi kartu pelajar ini minat mereka lebih tinggi Nah ini berdampak di hasil rapor pendidikannya Alhamdulillah di tahun 2023 minat literasi dan numerasi ini sudah meningkat Kalau awalnya rendah ini sudah sedang ya tinggi gitu Jadi memang ada dampaknya Ada dampak yang sangat signifikan itu pada rapor ya Iya, rapor pendidikannya Rapor pendidikannya itu berarti memang meningkat Jadi anak-anak juga dengan mudah dapat mengakses buku-buku yang memang menjadi minat mereka Untuk dijadikan referensi mereka dalam belajar Nah terakhir nih pesan dan kesannya untuk sahabat inovasi Seperti apa nih yang nonton? Silahkan Pesan dan kesannya teruslah berinovasi walaupun sekecil apapun Yang penting berdampak bagi sekolah dan terutama yaitu pada peserta didik Ucapkan terima kasih kepada tim pembuatan Kartu Pelajar Terintegrasi Eliwara Risi Tampan Kepada Pak Nusyandi M.Busatria MPD Kemudian juga kepada Bapak Marlang Sijabat Kemudian kepada Kepala Sekolah Ibu Dr. Randa Haji Haria WSRMM Yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif dan juga inovasi-inovasi positif yang ada di sekolah Kemudian kami sampaikan juga kepada guru dan juga peserta didik kami di SMA Negeri 1 Sembawa Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Esti atas ngobrol-ngobrolnya Ini kita jadi ada pencerahan ya inovasi ini bahwa kartu pelajar itu tidak hanya hardcopy-nya saja Tetapi bisa dimanfaatkan dengan mengintegrasikan dengan e-library ataupun aplikasi lainnya ya Nanti mungkin pengembangan berikutnya seperti itu ya Jadi bukan hanya akses ke buku e-library saja Tetapi bisa akses ke aplikasi yang lainnya yang membantu siswa dalam belajar gitu ya Kita tunggu inovasi-inovasi selanjutnya Nanti kita datang lagi ke SMA 1 Sembawa Terima kasih Mbak Esti Sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut tentang adanya inovasi ini Dapat meninggalkan komentar di kolom komentar podcast Youtube kami Tetap ingat kita punya jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Dan setiap inovasi harus konkret hasilnya Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya Salam Inovasi